Sebagai mahasiswa tingkat akhir, mencari kerja dan menemukan perusahaan yang tepat untuk bekerja adalah tantangan banyak orang. Dan hal tersebut adalah alasan mengapa talent seeker dibentuk. Talent seeker dibentuk dengan misi untuk menghubungkan employer atau perusahaan yang akan memberikan lawan kerja dengan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia sering berjalanan waktu, semakin banyak perusahaan yang butuhkan lebih banyak yang talent untuk bekerja dan berkarya di perusahaan mereka. Meskipun begitu, di sisi lainnya banyak sekali mahasiswa yang saat ini kesulitan mendapatkan informasi terkait dunia kerja dan perusahaan yang tepat untuk mereka. Khususnya dari segi info lawan kerja, program yang ditawarkan, benefit, dan budaya perusahaan. Dua sisi masalah ini, dari pihak employer atau perusahaan, serta dari pihak mahasiswa pencari kerja, membuat kami tertarik untuk membentuk talent seeker. Solusi untuk masalah ini. Talent seeker sendiri memiliki beberapa produk yang saling terhubung dalam operasionalnya. Produk pertama talent seeker adalah event organizing, di mana rekruter akan menyediakan infosation seputar internship dan full-time career opportunity bagi para user kami, dan kami akan mengadakan atau menyelenggarakan event bagi employer yang bekerja sama dengan kami. Produk kedua adalah paid promotion, untuk mempromosikan informasi-informasi seputar rekrutmen, program, dan lainnya di marketing channel kami, seperti pada Instagram feeds dan juga story. Produk ketiga talent seeker adalah Instagram takeover, yaitu berfungsi untuk mempromosikan kultur perusahaan, klien, dan pengalaman kerja di perusahaan klien. Serta produk terakhir kami adalah email marketing, di mana kami akan menggunakan email marketing yang berisi terkait rekrutmenasi daftar kepada para pendaftar dari acara-acara kami sebelumnya yang telah menjadi subscriber. Apa sih yang membedakan talent seeker dengan solusi lainnya? Yang pertama, tentunya kami menjadi one-shot solution bagi dua pihak, yaitu employer dan juga yang talent. Kemudian, kami juga memiliki expertise di bidang event management dengan tim pendiri dan juga tim operasional yang sangat mengerti terkait bagaimana cara menjalankan event. Selain itu, kami juga memiliki misi sosial, yaitu untuk mendemokratisasi kesempatan karir bagi seluruh mahasiswa di Indonesia secara inklusif. Berikut adalah beberapa marketing strategi talent seeker. Kembali dengan produk yang kami tawarkan sebelumnya, pastinya dibutuhkan strategi pemasaran yang baik untuk menjangkau dua target pasar kami, yaitu employer atau recruiter, serta mahasiswa. Nah, kami memiliki beberapa strategi marketing. Yang pertama, untuk mendapatkan employer yang akan bekerja sama dengan kami, kami melakukan penjangkauan lewat ringan secara langsung kepada recruiter atau tim HR. Untuk kebutuhan menjangkau yang talent yang akan mengikuti acara atau program-program yang kami adakan, bekerja sama dengan employer atau recruiter, kami menggunakan social media, yaitu Instagram dan juga TikTok, serta menggunakan referral marketing. Yaitu setiap orang yang mengikuti acara, harus mengajak temannya lewat tag di kolom komentar, ataupun lewat repost instastory publikasi acara kami. Kemudian, kami juga melakukan media partnership dengan berbagai organisasi kampus, serta menggunakan Instagram ads untuk meningkatkan awareness. Berikut adalah beberapa pilot project experiments yang telah kami jalankan dalam kurang waktu tiga bulan, yaitu Juni, Juli, dan juga Agustus pada tahun 2022, sebelum kami memutuskan untuk benar-benar membentuk talent seeker di akhir tahun 2022. Beberapa daripada eksperimen ini sudah mendapatkan kerja sama proyek bersama Indosat, Shopee, Paragon, dan juga Ninja Express. Dengan demikian, talent seeker berencana untuk meningkatkan kerja sama strategis dengan berbagai organisasi partner, yaitu top student-led organization yang ada di Indonesia, untuk meningkatkan jangkauan yang ada pada tahun 2023, kemudian melakukan partnership secara ofisial dengan care development center dari berbagai universitas pada tahun 2024, dan juga menargetkan untuk mendapatkan seed funding, investment, serta melakukan ekspansi ke Southeast Asia region pada tahun 2025. Dan pada akhirnya, nostalgor daripada talent seeker adalah menjadi konektor bagi employer yang memang memiliki nama terkenal di dunia dengan yang talent yang tertarik untuk bekerja. Berikut tim pendiri, talent seeker yang mengikuti perlombaan Nemo IPB tahun 2022. Ada Icah Dapis selaku ketua tim, Chris CFP ini selaku anggota, serta suatu lakuita selaku anggota. Apakah kamu siap untuk menjadi bagian dalam misi talent seeker untuk menghubungkan top-notch employer dengan passionate yang talents di seluruh Indonesia? Bergabunglah bersama kami. Terima kasih telah menonton!